Cukup dengan handphone dan satu aplikasi aja kita udah bisa bikin undangan pernikahan website seperti ini So di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah gimana cara aku bikin undangan pernikahan website Yang gampang banget dan bisa teman-teman tiru di rumah Tapi sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe Supaya ke depan aku terus malah bikin konten yang insyaallah bermanfaat So kita langsung aja masuk ke aplikasinya Disini aku menggunakan aplikasi Canva Kalau udah masuk ke aplikasi yang kayak gini langsung aja pilih buat undangan dan pilih video seluler Selanjutnya pilih menu element dan teman-teman pilih bingkai Nah bingkai ini tuh teman-teman bisa lihat ya untuk keywordnya disini aku pilih yang islamic Dan aku pilih bingkai yang ini tinggal di klik aja Kalau udah sekarang aku masuk lagi ke menu element dan aku pilih untuk gambarnya Dan keywordnya itu teman-teman bisa lihat disini Keywordnya itu ada wallpaper daun aku pilih gambar yang ini ya Tinggal teman-teman slide aja ke dalam bingkai yang tadi Setelah itu aku tambahkan lagi elemen gambar Nah untuk keywordnya disini adalah pavilion Aku pilih gambar yang ini tinggal di resize aja untuk ukuran gambarnya Dan selain itu juga aku tambahkan gambar yang lain Untuk gambar yang lain ini sebenernya opsional ya Boleh ditambahkan warna atau juga bentuk yang lain Ini aku pilih gambar yang ini Ini frame flowers keywordnya aku pilih gambar yang ini Frame flowersnya aku letakkan di bagian atas dan juga di bagian bawah seperti ini Setelah itu elemen tambahannya aku pilih daun rambat Nah ini tuh keywordnya teman-teman bisa lihat ya Nah aku pilih cuma satu aja untuk di bagian sebelah kiri seperti ini Dan disini aku tambahkan juga elemen butterfly Selanjutnya aku tambahkan juga tulisan the wedding of Dan ini adalah fontnya ya teman-teman Untuk size tulisannya ini 32 Di bawah tulisan the wedding of aku tambahkan juga inisial Teman-teman langsung aja cari di menu elemen masukkan keyword inisial Aku pilih inisial yang ini Dan aku akan juga ubah warnanya Teman-teman tinggal aja pilih menu warna Dan bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian Di bawah nama aku tambahkan juga nama pengantinnya Dan gak lupa tanggal pernikahannya Untuk fontnya sama seperti wedding of Cuma beda size aja Dan sekarang aku mau menambahkan dulu elemen lainnya Disini aku menambahkan elemen bentuk Aku akan tambahkan juga tulisan buka undangan Dan juga gambar amplop Untuk slide yang pertama sudah selesai Sekarang kita tambahkan untuk slide yang kedua Teman-teman tinggal klik aja menu tambah di bagian yang ini Di slide yang kedua ini tulisannya ini opsional ya Sebenarnya teman-teman bisa ubah-ubah sendiri Tapi kalau aku tuh tulisannya itu kayak gini Di bagian atas tulisannya aku tambahkan juga gambar Teman-teman masuk aja ke menu elemen Keywordnya itu merpati Aku pilih gambar yang ini Slide yang kedua sudah selesai Sekarang kita masuk ke slide yang ketiga Teman-teman cukup duplikat aja Dan ubah tulisannya dan beberapa gambarnya juga bisa dihapus By the way kanva yang aku gunakan ini adalah kanva pro ya teman-teman Tapi teman-teman bisa gunakan juga kanva yang gratisan Karena banyak banget kau pilihan kanva-kanva yang gratis Dan tulisan di slide yang ketiga ini seperti ini ya teman-teman Tambahkan juga nama kedua memplay-nya Supaya gambarnya tuh gak kosong-kosong banget Aku tambahkan juga elemen gambar Dengan keywordnya tuh wedding seperti ini Slide ketiga sudah selesai Sekarang kita masuk ke slide yang keempat Untuk slide yang keempat ini aku akan menambahkan tempat acaranya Tanggal acara dan waktu acaranya Terima kasih telah menambahkan tempat acaranya Dan untuk menambahkan alamatnya teman-teman langsung aja pilih menu aplikasi Dan teman-teman ketik aja di keywordnya itu maps Maka muncul seperti ini dan masukkan alamat dimana tempat acara kalian Kalau udah tinggal diklik aja maka gambarnya tuh seperti ini ya teman-teman Tinggal diatur-atur Dan disini aku mau menambahkan juga menu google maps Jadi pada saat teman-teman kalian membuka undangannya Dan bingung gitu ya dimana nih lokasinya Nanti tinggal aja diklik di bagian google mapsnya Ini caranya kayak gini Tambahkan menu bentuk seperti ini Dan tambahkan juga tulisan google maps Atau aja diklik bagian tulisan google mapsnya Dan pilih tautan Nah disini teman-teman masukkan aja link maps dari alamat rumah kalian Dan nanti akan otomatis sendiri Slide yang keempat sudah selesai Sekarang kita masuk ke slide yang kelima Untuk slide yang kelima ini teman-teman tinggal duplikat aja lagi Dan hapus beberapa gambar-gambarnya Dan kalau udah sekarang masukkan tulisannya Ini tulisannya sebenarnya opsional ya teman-teman Jadi tuh ada beberapa orang yang mencantumkan nomor rekening Atau juga ada yang mencantumkan nomor WA Itu tuh bebas Nah kalau aku mau kasih lihat ke teman-teman Gimana cara input nomor rekeningnya Beserta nomor WA-nya Nah untuk nomor rekeningnya tinggal ditulis aja kayak gini Untuk nomor WA-nya Teman-teman tinggal cantumin aja tuh Ucapan selamat kayak gini Dan nanti tautannya itu nomor WA kalian Caranya tinggal diklik aja ucapan selamatnya Lalu pilih titik tiga sebelah kanan kayak gini Dan tambahkan tautannya Kali lagi cara ini opsional Boleh teman-teman gunakan Atau juga tidak digunakan Nah kalau udah seperti ini Teman-teman pilih tautan Lalu teman-teman input aja HTTPS.2 garis miring dua kali WA.me Terus garis miring Lalu tambahkan 62 dan nomor HP kalian Kalau udah nanti menu ini akan otomatis Ngelink sendiri ke WhatsApp kalian Atau nomor handphone kalian Di bagian bawah slide yang kelima ini Aku akan tambahkan nama kedua mempelainya Dan sudah selesai untuk tulisan kelima slide ini Sekarang kita balik ke slide yang pertama Di slide yang pertama ini Aku akan menambahkan beberapa menu gitu Jadi misalnya teman-teman klik menu itu Akan otomatis ke slide yang pertama Atau yang kedua Ketiga, keempat, atau yang kelima Caranya gampang banget Teman-teman masuk ke menu element Di sini aku akan tambahkan gambar Gambar bentuk seperti ini Lalu aku letakkan di bawah buka undangan Nah teman-teman bisa lihat ya Kalau udah kayak gini Sekarang aku masuk ke menu element Aku tambahkan beberapa gambar lainnya Seperti ini gambarnya Teman-teman masuk aja ke menu element Masukkan keyword home Al-Quran Keyword cincin Tanggal dan juga pre Ini sudah selesai untuk menu-menu gambarnya Sekarang tinggal di klik aja menu yang pertama Pilih fit ketiga sebelah kanan Dan pilih tautan Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah Dan masukkan yang slide pertama Ini aku bikin tanpa judul ya Teman-teman boleh masukkan judulnya Lalu lakukan hal yang sama Dengan menu-menu berikutnya Gambar yang kedua Slide yang kedua Gambar ketiga Slide yang ketiga Gambar keempat Slide yang keempat Dan yang terakhir Gambar kelima Slide yang kelima Sudah selesai untuk tautannya Sekarang aku blok dulu Untuk gambar yang ini Dan aku kelompokkan Setelah itu aku salin Dan juga aku tempel Untuk di slide kedua Ketiga, keempat, dan kelima Kelima menunya sudah selesai Sekarang kita menambahkan animasi Teman-teman pilih aja animasi halaman Klik sederhana Dan pilih animasinya itu yang tektonik Dan yang terakhir Aku akan menambahkan musiknya Teman-teman masuk aja ke menu unggahan Lalu masukkan musik yang kalian punya Kalau kayak gini Saatnya kita save Menjadi undangan website Seperti ini Dan ini sudah selesai Untuk undangan websitenya Sekarang teman-teman salin tautan Dan bisa dibagikan ke teman-teman Dan keluarga terdekat kalian Sampai itulah tadi Cara membuat undangan website Yang gampang banget Nihak pasirkan ke teman-teman di rumah Menunya itu berfungsi atau enggak Yang udah kita bikin tautannya tadi Semoga video ini membantu teman-teman di rumah Yang lagi cari-cari Gimana sih caranya Membuat undangan website sendiri Yang super gampang banget Dan bisa dibuat melalui handphone Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk tautan WhatsAppnya Berfungsi dengan baik Dan juga Google Mapsnya Teman-teman bisa lihat Disini otomatis gitu Semoga video ini bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum Dan sehat-sehat semuanya